Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau membedakan jantan pekok jantan betina jalak burung jalak mata merah eh mata merah mata putih dan mata kuning ya kawan dua burung ini beda sarang ya kawan-kawan dua burung ini ini beda sarang yang ini juga beda sarang terus pokok-pokok permasalahan ya jika teman-teman membeli burung burung jalak bukan hasil ternakan ya kawan pokoknya hasil dari liaran otomatis kan induknya bisa campur ya kawan-kawan antara mata putih dan mata kuning itu silangan ya kawan-kawan yang jadi susah ya kayak gitu ya kawan-kawan tapi saya ada solusi ya kawan-kawan jika teman-teman ingin membeli jalak mata putih atau mata kuning ciri-cirinya seperti ini ya kawan nah teman-teman ya ini kita langsung saja ya kita bedakan ciri-ciri jala mata putih dan mata kuning yang masih lolon ya kawan-kawan nah pertama-tama ini kita mau mereview yang jalak mata kuning ya kawan-kawan ciri-ciri jalak mata kuning itu kalau masih lolon ya ini pada kukunya kawan-kawan kawan-kawan ya kukunya pasti ada hitamnya ya kawan-kawan nah terus ini saya mau mengatakan lagi ya misal teman-teman beli burung lolon dari hasil hutan ya bukan ternakan kalau ternakan yang jelas kan sudah pasti pasangan antara putih dan putih kalau di hutan itu kan burungnya kadang campur ya kawan-kawan kita harus bisa membedakannya ya kawan-kawan dan sekarang kalau kita yang jelas mata putih ya kawan-kawan nah ini kita lihat kukunya ya kawan-kawan kukunya ini putih bersih ya mengkilat ya putih bersih nih semua kukunya putih bersih ya kawan-kawan putih bersih seperti ini kawan-kawan putih bersih ini yang jalak mata putih ya ini saya ulang lagi ya kawan-kawan yang jalak mata kuning kukunya ada hitamnya ya kawan-kawan itu kukunya itu pasti ada hitamnya tapi enggak banyak ya kawan-kawan itu hasil kawin silang antara jelas mata putih dan mata mata kuning jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan di bawah kolom komentar ya kawan cukup sekian video saya kali ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih terima kasih